Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di Samudera Gadget Perkenalan nama saya Duma, disini saya akan mereview sebuah HP dari brand OPPO Dengan seri terbarunya OPPO A12 Oke guys, ini dia OPPO A12 Packaging depannya dia simple ya Ada model gambar HP-nya yang tiap di dalam Untuk yang belakang, ini dia ada 4 nilai jual dari OPPO A12 yang pertama Layarnya ini udah 6,2 inci plus water drop screen Untuk yang kedua, kameranya ini yang belakang dia udah dual Yang ketiga, baterainya ini udah 4230 mAh Dan yang keempat, OPPO A12 ini dia udah support finger print Dan face unlock Oke, langsung aja kita buka Ini OPPO A12 Apa ini? Nah, di dalamnya ini Dia ada buku petunjuk penggunaan Sini dia ada Oh, ini kartu garansi Ada SIM injektor Udah dapet soft cash di dalamnya Lumayan tebel ya Ini untuk HP-nya Lalu di bawahnya Hanya ada adapter Dan kabel data Oke Jadi ini di dalamnya Ada kabel data Adapter Handphone Soft cash SIM injektor Buku petunjuk Dan Lembar kartu garansi Oke guys, sebelum kita review HP-nya Kita rapiin ini dulu ya OPPO A12 Wow Oke, ini dia guys OPPO A12 Tadi nilai jual pertama Lainnya dia udah 6,2 inci Terus, buat terdrip string ya Jadi dia ada poni tengah Poni kecil di tengah Seperti ini Lalu Untuk desain belakangnya OPPO A12 ini Dia udah Menggunakan desain Dazzle Color mark ya Kelebihannya Itu Gak gampang Kotor Karena ini Gak glossy Jadi agak Kasar gitu Belakangnya Tapi keren guys Tempat yang samping Dia ini ada volume up dan down Ini untuk SIM Dan disini Dia ada tombol on off Untuk di bawah ini Dia ada speaker Ini buat adjust Dan ini ada connection set Oke Langsung aja Kita ke kamera OPPO A12 Untuk lensa depannya Dia resolusinya 5MP Kita lihat Kamera belakangnya Dia udah Pake dual camera ya Tadi ini dengan lensa 13MP Yang satunya resolusi 2MP Mari kita coba Foto object Ini yang 13MP Ini yang 2MP Kita lihat ya Hasilnya seperti apa Yang 2MP Yang 2MP Tadi pake lensa belakang Bagus Dengan Harga Rp 2 jutaan Tosoknya Ini Bagus ya Ini yang 13MP Ini tadi hasil selfie Ini yang pake Fitur Portrait Jadi dia Fokusnya ke object Backlinknya Dia belum Seperti ini Oke lanjut Kita cek Baterai OPPO A12 Ini kapasitas baterainya Rp 4.220 Cukup besar ya Dengan Rp 2 jutaan Lanjut ke Pujur pen sensor Kita masuk ke pengaturan Rp 2 jutaan Oke guys Kita coba Fingerprint yang tadi ya Kita tap Hmm Memangnya cepet ya Mungkin ini ada 0,2 detik aja Kita ulang lagi Oke Yang kedua Ada device unlocknya Apakah Cepat itu Mengenali wajah kita Hmm Kita ulang lagi ya Hmm Cepat ya Oke setelah kita Bahas 4 nilai jual tadi Sekarang aku mau ngetes nih Kualitas Gambar Kita coba lihat video Di youtube ya Apakah dengan layar Rasio HD plus ini Dia Terlihat jelas Coba kita lihat Ini Ini Oke Kita lihat Quality di youtube nya ya Ini Ini pake yang 720p 60p 60p Gambarnya jelas physical yang dihasilkan Juga bagus ya Oke Sekian review singkat aku tentang Oppo A12 Nah, ternyata di Oppo A12 ini Dia ada 2 varian RAM Yang pertama di RAM 3 Internal 32 Dengan harga Rp 1.900.000 Yang kedua RAM 4 Internal 64 Dengan harga Rp 2.200.000 Menurut aku, the war it ya Dengan harga segitu Kita sudah dapat spesifikasi yang mumpuni Oke, terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.